yo halo teman selamat sore bertemu lagi dengan nyong edu channel disini dan sore ini saya mau mengajak teman-teman kita jalan-jalan kita keliling kota kupang sudah lama tidak buat vlog untuk jalan-jalan di kota kupang dan hari ini saya ingin mengajak teman-teman kita melihat ada dua lokasi yang dibangun oleh pemerintah kota kupang di tahun 2021 dan di awal tahun 2022 ini pembangunannya sudah hampir selesai kalau dari yang dilihat itu mungkin baru 95% selesai tapi antusias dari masyarakat kota kupang itu sangat besar sekali sehingga kalau dilihat setiap sore itu dua lokasi ini penuh lokasi ini penuh yang satu itu ada di kota lama di terminal kupang dan yang satu itu ada di L85 tepatnya itu ada di depan hotel Astor nanti saya ajak teman-teman ke sana kita lihat sudah seperti apa mungkin di media sosial juga sudah banyak sekali ini dijadikan tempat tempat santai tempat nongkrong masyarakat kota kupang sudah ada dua tahun terakhir ini pembangunan di kota kupang cukup pesat cepat sekali di pemerintahan yang sekarang dan hasilnya lumayan memperindah wajah kota kupang itu di vlog-vlog sebelumnya teman-teman bisa melihat banyak sekali tentang pembangunan di kota kupang oke ini dia ya teman-teman ini sekarang kita sudah ada di terminal kupang sudah ada perubahan banyak sekali ini trotor yang sudah diperbaiki sudah ditanam pohon dan kemudian jalan asfalnya sementara di selamat menikmati 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 pertama di kecematan kota lama sekarang kita ke lokasi yang kedua di kelapa lima di kelapa lima ini konsepnya sama dengan yang pertama tadi dari modelnya bentuk bangunannya itu sama dan pengerjaannya juga bersamaan Oke sekarang kita sudah di lokasi yang di kelapa lima ini kalau dilihat model rumahnya penataannya juga hampir sama dengan yang di kota lama tadi di terminal Kupang dari ada model-model sesanto yang dibuat jadi hiasan selain dari rumah yang besar ini ada banyak pohon juga yang ditanam seperti yang tadi di lokasi yang pertama lampu tangannya cuma di sini tempatnya lebih luas lebih lebar lagi dan disana ada kegiatan pentas ini sepertinya Oke seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa lokasi yang di kelapa lima ini ini ada di depan Hotel Aston selamat menikmati 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 belum selesai masih sekitar 95% tapi antusias masyarakat walaupun kalau dilihat sudah dibuat tali sebagai penghalang tapi ya sama saja ini kebetulan airnya lagi suruh jadi kita coba agak ke laut sedikit supaya bisa melihat dari laut seperti apa lokasi ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati